Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, di Mata Kuliah Konsep Dasar Keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang tema keperawatan sebagai profesi. Jadi, sebelumnya mungkin sedikit prolog, kita semua tahu bahwa keperawatan, perawat sendiri adalah profesi yang saat ini menjadi nakes di gada terdepan, terutama dalam kondisi mengatasi wabah COVID-19. Semoga teman-teman dalam Mata Kuliah ini menjadi semakin bisa menambah puasannya terhadap profesi kita, sehingga ketika teman-teman semua sudah menjadi seorang perawat yang sesungguhnya akan lebih bisa menjiwai apa arti profesi kalian ini. Oke, baik. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Sebagai penahuluan, kita tahu pergeseran yang mendasar di beberapa aspek dalam perkembangan keperawatan dimulai dari pada zaman dulu bahwa perawat lebih dipersepsikan sebagai seorang pekerja atau bersifat vokasional. sehingga banyak sekali masyarakat kita yang memang mungkin masih awam terhadap profesi perawat mengatakan bahwa perawat itu second line dokter dan sebagainya. Padahal perkembangan zaman sudah membuktikan bahwa kita menjadi salah satu profesi atau tenaga kesehatan yang integral berdiri sendiri dengan tugas dan tanggung jawab juga sendiri. Nah, oleh karena itu terkait dengan perkembangan zaman peran perawat sekarang menjadi seorang profesi atau profesional di mana setiap tindakannya harus bisa dipertanggung jawabkan. Pelayanan keperawatan yang semula sebagai seorang pelengkap sekarang sudah menjadi sebuah pelayanan yang integrate pelayanan yang tidak bisa dipisah-pisahkan tapi merupakan bagian tersendiri di mana kita mempunyai asuhan keperawatan yang mandiri dan profesional. Keperawatan dalam pelayanan keperawatan dalam bentuk keperawatan disebut keperawatan merupakan hasil keakarnya nasional bulan Januari tahun 1983 mengatakan bahwa bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan biosiko, sosial, spiritual yang kompensif ditujukan pada individu, keluarga, masyarakat, baik sehat ataupun sakit yang mencakup seluruh proses kehidupan. Di akhir definisi ini kita melihat bahwa kita sebagai seorang perawat ternyata tidak hanya merawat yang sakit saja ya tetapi juga masyarakat yang sehat artinya sebagai tenaga kesehatan kita juga bertugas untuk mengkampanyekan atau di bahasa kita adalah dalam upaya preventif dan promotif untuk pencegahan terhadap kondisi sakit. Berikutnya empat elemen utama perawatan. Yang pertama perawatan adalah ilmu dan kiat. Disebut ilmu dan kiat karena didasarkan pada penelitian dan sumber empiris di mana setiap tindakan kita tidak hanya tindakan yang dilakukan otodidak tetapi kita sudah melaksanakannya berdasarkan hasil penelitian berdasarkan langkah-langkah empiris langkah-langkah yang ditempuh oleh para ahli melalui penelitian-penelitian yang kontinu. Keperawatan mempunyai empat tingkat klien yang pertama pasien secara individual yang merupakan pusat dari asuhan keperawatan baik di klinik maupun di rumah sakit. Kemudian keluarga sebagai unit fokus praktik kesehatan komunitas kompuk dan komunitas. Pelayanan keperawatan mencakup seluruh rentang pelayanan kesehatan mulai dari pengkajian diagnosa intervensi implementasi hingga evaluasi. Keperawatan juga adalah profesi implementasi pada pelayanan artinya kita lebih pada pelayanan bagaimana memenuhi kebutuhan pasien dan klien. Berikutnya asuhan keperawatan atau nursing care. Asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang langsung dibilikan kepada klien atau pasien pada berbagai tantanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan metodologi proses keperawatan berpedoman pada standar keperawatan dilandasi etik dan etika keperawatan dalam lingkungan serta tanggung jawab keperawatan. Dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa asuhan keperawatan adalah merupakan rangkaian kegiatan yang tadi saya jelaskan di akuali dari pengkajian hingga evaluasi ditujukan tidak hanya untuk pasien pasien secara individu tetapi juga diberikan pada berbagai tantanan pelayanan tidak hanya di rumah sakit tetapi juga di masyarakat tidak hanya pada pasien secara individu tetapi juga pada keluarga kelompok yang ada di masyarakat bahkan masyarakat itu sendiri semua asuhan keperawatan yang kita lakukan berpedoman pada metodologi proses keperawatan terdolongnya tadi mulai dari pengkajian hingga evaluasi berpedoman pada standar keperawatan nah standar keperawatan ini kita kita mengetahui misalnya untuk menentukan diagnosa kita didasarkan pada analisa data dimana analisa data itu sudah terdiri dari data subjektif dan data objektif kemudian dilandasi etik dan etika ini tentunya bila dari tindakan kita kita sebagai seorang perawat kita punya kode etik kita punya pedoman nilai yang menjadikan ciri khas seorang perawat misalnya perawat harus tersenyum ketika menyapa pasien kita menggunakan teknik komunikasi traketik yaitu komunikasi yang bertujuan untuk menyembuhkan pasien nah ini berarti kita dilandasi oleh etik etik keperawatan kemudian dalam ikut memenang kita juga bisa merangkap sebagai fasilitator menjadi edukator menjadi advokat dan sebagainya sesuai dengan topoksi kita sebagai seorang perawat berikutnya kita bahas tentang keperawatan dilihat dari profesi kita akan melihat dari tiga sumber pengertian profesi menurut Wilensky Seng dan Hages menurut Seng tahun 1962 profesi disebut profesi ketika profesi itu merupakan sekumpulan pekerjaan yang membangun suatu norma yang sangat khusus berasal dari perannya di masyarakat kemudian menurut Hages profesi adalah mengetahui yang lebih baik tentang suatu hal dari orang lain serta mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang terjadi pada kliennya dilihat dari definisi ini otomatis kita sebagai seorang perawat harus lebih banyak tahu ilmu kita harus lebih banyak dari seorang pasien kemudian menurut Wilensky profesi berasal dari kata profession yang berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan dukungan badan ilmu atau body of knowledge sebagai dasar untuk pengembangan teori yang sistematis guna menghadapi banyak tantangan baru membutuhkan pendidikan dan pelatihan yang cukup lama serta memiliki kode etik dengan fokus utama pada pelayanan altruis ini definisinya sudah semakin lengkap karena berdasarkan pengembangan zaman dan sebagainya artinya seorang perawat itu tidak hanya melakukan pekerjaan yang rutinitas tapi ketika dia melakukan tensi mengukur nadi dan sebagainya semuanya berdasarkan ilmu ada body of knowledge kemudian ada sistematis pengembangan teori yang sistematis artinya segala sesuatunya yang dilakukan oleh perawat dimulai dari hasil penelitian hasil penemuan-penemuan yang pastinya akan lebih bermanfaat bagi pasien nah tak hanya itu pastinya seorang perawat dituntut untuk terus meningkatkan kapasitasnya melalui pendidikan dan pelatihan yang yang kontinu karena bisa jadi ilmu pengetahuan itu akan terus berkembang dan paling utama dalam melakukan profesi ini kita sebagai perawat harus didasarkan pada altruisme altruisme kepercayaan percayaan bahwa tugas kita merupakan tugas yang mulia berikutnya ciri-ciri profesi yang pertama didukung oleh badan ilmu yang sesuai dengan bidangnya jelas wilayah kerjanya dan keilmuannya dan aplikasinya sehingga kalau kita lihat dari ini kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan dokter dengan tenaga farmasi dan sebagainya tidak karena kita punya body of knowledge punya wilayah kerja sendiri kenapa perawat tidak boleh meresepkan obat karena itu merupakan wilayah kerja dokter ini menjadi ciri khas profesi tapi bagaimana memenang kita dalam hal yang lainnya ada sifat kolaboratif sehingga ketika misalnya seorang pasien dengan data-data yang menurut kita lebih mengacu pada penyakit apa kita tinggal komunikasikan itu pada dokter misalnya ternyata dokternya misalnya belum bisa menyimpulkan terhadap diagnosa penyakit pasien kita sebagai seorang profesi yang punya wilayah kerja sendiri kita bisa menjadi partner mengusulkan atau memberikan ide dan sebagainya kemudian profesi diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana terus menerus dan bertahap pekerjaan profesi diatur oleh kode etik profesi serta diakui secara legal melalui perundang-undangan peraturan dan ketentuan yang mengatur hidup dan kehidupan profesi standar pendidikan dan pelatihan standar pelayanan dan kode etik serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dilakukan sendiri oleh warga profesi dalam hal ini biasanya kita ada kekumpulan yaitu PPNI berikutnya berikutnya kriteria profesi ada beberapa kriteria profesi menurut para ahli diantaranya Abraham Flexner Mor Translum hingga Miller langsung saja menurut Abraham Flexner disebut pekerjaan sebagai profesi apabila memenuhi syarat adanya aktivitas intelektual jadi tidak tidak engarang ketika kita melakukan sesuatu itu tidak engarang artinya selalu berdasarkan fakta data dan juga ilmu yang sudah dipelajari pekerjaannya berdasarkan ilmu dan belajar untuk tujuan praktek dan layanan dapat diajarkan terorganisir secara internal jadi harus diajarkan bukan pakai telepati bukan pakai insting terorganisasi secara internal kemudian autoristik berdasarkan kepentingan masyarakat karena berorientasi pada pelayanan kemudian menurut Moore dan Rosenblum disebut profesi kriteria pekerjaan sebagai profesi adalah mempunyai dasar pekerjaan itu memiliki teori sistematik mempunyai otoritas wibawa dan prestais kode etik dan budaya profesional dan menjadi sumber penghasilan ada sedikit perbedaan dengan teori tadi dimana kita di Moore ini ditambahkan juga ada prestais kemudian menjadi sumber penghasilan sumber penghasilan lantas kalau misalnya seorang perawat itu punya side job bagaimana tentunya ini menjadi sebuah diskusi yang bagus ketika misalnya ternyata side job nya itu tidak selaras dengan bidang kesehatan apakah seorang perawat ini masih disebut seorang perawat profesional atau tidak berikutnya greenwood pekerjaan sebagai profesi disebut adalah adanya teori yang sistematis dan otoritas wibawa atau bermantabat tadi hampir sama punya prestais seperti itu artinya dihormati dan sebagainya tidak dipandang remeh oleh profesi lain kode etik budaya profesional kode etik dan budaya profesional ini menjadi sebuah ciri seorang profesi sehingga kita akan lebih mudah dikenali dan kita mempunyai ciri khas dibanding dengan profesi-profesional yang lainnya yang tentunya juga mereka mempunyai kode etik sendiri kemudian menurut hal ya didasarkan pada telah memperoleh badan pengetahuan institusi pendidikan menjadi pekerjaan utama adanya organisasi profesi dan terdapat kode etik hampir sama ini juga hampir sama ya bisa dibaca lebih lanjutnya untuk pengertian profesi menurut edgar ini dititik beratkan pada pelayanan yang diberikan dan disedasarkan pada kebutuhan yang objektif mempunyai kepertimanan autoritas dalam segala tindakan serta mengetahui apa yang lebih baik untuk klien daripada klien itu sendiri adanya perkembangan profesi standar pendidikan adanya izin atau ujian masuk dalam jenjang karir atau profesi sampai kemudian tidak boleh mengadakan advertensi atau mencari klien jadi bukan mencari klien tapi kita yang didatangi klien berikutnya menurut Miller ciri profesi adalah adanya badan pengetahuan yang diperoleh di universitas serta orientasi pada ilmu pengetahuan mempunyai kompetensi dengan analisan teoretik yang jelas keterampilan dan kompetensi merupakan batasan dari ahlianya jadi kalau disini menurut Miller ini juga sudah lebih spesifik oleh karenanya sekarang ini banyak universitas yang membuka spesialis-spesialis spesialis anak jiwa maternitas dan sebagainya kemudian menurut short stride ciri profesi yang utama punya kode etik berorientasi pada pelayanan tanggung jawab dan profesional berikutnya wilayah kerja profesi adanya pembinaan organisasi profesi dalam hal ini kalau di Indonesia kita diwakili oleh KPNI nah nanti kalau teman-teman sudah menjadi perawat biasanya akan ada pertemuan rutin rapat kerja dan sebagainya itu sebagai salah satu pembinaan dari organisasi profesi kemudian yang kedua pembinaan pendidikan dan pelatihan profesi ada banyak pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan perawat pembinaan pelayanan profesi dan pembinaan ilmu dan termologi ini dijukung agar wilayah kerja profesi terutama perawat akan semakin baik ikutnya keperawatan sebagai profesi disebut sebagai pemberi atau memberi pelayanan asuhan keperawatan melalui penelitian sesuai dengan keadaan ilmu dan keterampilan serta kode-adjek keperawatan keperawatan sebagai profesi dinyatakan sebagai profesi manakala seseorang itu telah lulus dari pendidikan pada jingin pergunaan tinggi sehingga diharapkan mampu untuk bersikap profesional tidak menerima sohukan misalnya itu karena kita ada kode etnik karena kita berisikap profesional melakukan tindakan bukan karena imbalan bukan karena apapun kemudian mempunyai pengetahuan dan ketampilan profesional memberikan pelayanan asuhan keperawatan profesional kemudian menggunakan etika keperawatan dalam memberikan pelayanan berikutnya mengelola ruang lingkup keperawatan sesuai kaidah sesuatu profesi dalam bidang kesehatan terutama dalam sistem pelayanan pendidikan pengurusan standar keperawatan kemudian lakukan riset keperawatan oleh perawat pelaksana secara terencana dan terarah sesuai perkembangan ilmu mengetahuan dan teknologi selanjutnya lakukan riset keperawatan oleh perawat pelaksana secara terencana terarah sesuai perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan keperawatan di Indonesia memiliki badan ilmu dan telah diakui secara undang-undang oleh pemerintah nomor 23 tahun 92 tentang kesehatan adapun institusnya mulai dari D3 atau AKPAR hingga pasca sarjana bahkan sekarang sudah dibuka program beberapa program doktoral diantaranya DUI kemudian memiliki legislasi keperawatan memiliki kode etik keperawatan standar profesi secara kemudian standar praktek keperawatan dan standar asuhan keperawatan memiliki organisasi profesi memberikan asuhan keperawatan secara mandiri menggunakan pendekatan proses keperawatan dan melaksanakan riset keperawatan berikutnya kita bahas tentang body own knowledge ilmu keperawatan ilmu keperawatan dasar didasarkan pada keperawatan profesional konsep dasar keperawatan kebutuhan dasar manusia proses keperawatan dan manajemen keperawatan adapun ilmu keperawatan klinik cabangnya berupa keperawatan anak KMB kebidanan komunitas skerotik jiwa dan sebagainya selanjutnya body of knowledge dari keperawatan selanjutnya adalah ilmu biomedik ini teman-teman bisa ingat ketika semester satu ada anatomi fisiologi histologi biologi fisika biokimia dan kata fisiologi padahun ilmu sosial yang juga menjadi salah satu body of knowledge dari keperawatan adalah fokus pada bidang sosial seperti antropologi kesehatan budaya kemudian ilmu jiwa difokuskan pada perilaku manusia dan perkembangannya jadi banyak sekali body of knowledge namanya body berarti ada unsur-unsurnya ada bagian-bagiannya ibarat kepala ada tangan kaki dan sebagainya seorang perawat itu punya ilmu-ilmu ini insyaallah ya luar biasa berikutnya prinsip asuhan dan praktik keperawatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan bersifat komprehensif ditujukan pada individu keluarga masyarakat sehat maupun sakit tadi ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bersifat komprehensif dan nantinya akan ditujukan bagi mereka yang sehat maupun sakit disebut individu keluarga masyarakat jadi ini bidang garap kita bukan hanya perawat yang di rumah sakit saja ya harus kita rawat tetapi mereka yang di luar rumah sakit ada keluarga ada masyarakat mereka menjadi bagian kita memberikan askop kemudian merupakan bagian yang terpiral dari yang kes mencakup ciklus hidup manusia jadi kita merawat dari manusia itu lahir hingga meninggal kita merawat pasien mulai sebelum bahkan karena di maternitas itu ada asuhan keberatan maternitas kita merawat ibunya sampai kemudian sebelum hamil mulai dari anak 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 remaja dewasa nansia hingga meninggal begitu seterusnya merupakan siklus hidup manusia merawat dengan hati adalah cara terbaik melahirkan kebahagiaan seti-hati jika Anda ingin menjadi seorang perawat yang baik indaklah mulailah dari hati mulailah dengan perasaan bahwa kita ingin melayani terima kasih untuk perhatiannya sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati